Sementara itu, masyarakat Kabupaten Jayawijaya dan Tolikara menyerahkan dua buah senjata api dan amunisi kepada personil TNI. Senjata api ini milik aparat yang sempat hilang saat diserang oleh teroris di Papua. Kodim 1702 Jayawijaya menerima dua senjata api jenis pistol dan amunisi dari Satgas Mandala I di wilayah distrik Wilo dan Tolikara. Senjata ini didapatkan Satgas Mandala I dari warga Jayawijaya dan Kabupaten Tolikara. Senjata api ini sebelumnya adalah milik personil TNI dan Polri yang sempat hilang saat aparat diserang teroris Papua. Warga menyerahkan senjata api karena merasa tak aman dan takut akan bahaya yang bisa menimpa jiwa mereka dan keluarganya. Selanjutnya, senjata api ini akan diserahkan kepada Korem 172 PWI Jayapura dan akan diteruskan pada Pangdal 17 Jenderal Wasi, Papua. Ini adalah senjata revolver inventaris dari Polsek Pirimeh yang pada tahun 2012 sekira bulan November itu diserang. Jadi ada tiga pucuk yang hilang, salah satunya berhasil ditemukan, masih berfungsi dengan baik ya. Berfungsi dengan baik. Terima kasih telah menonton!